mencapai harga Rp40.000 per kilogramnya, harga Gambir saat ini perlahan merangkak naik. Hingga saat ini harga jual Gambir dengan KTK mencapai Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Harga jual komoditas Gambir naik signifikan sejak beberapa waktu terakhir. Hingga saat ini harga jual mencapai Rp80.000 per kilogram. Kondisi tersebut diprediksi akan terus naik ke depannya. Kenaikan harga diharapkan bisa berdampak pada perekonomian petani Gambir yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten 50 Kota. Dengan terus naiknya harga jual Gambir, petani diharapkan bisa menjaga kualitas sehingga harga tidak kembali turun yang nantinya berdampak pada perekonomian atau pendapatan petani Gambir di Kabupaten 50 Kota. Dengan diiringi mutu dari Gambir yang terus membaik, permintaan juga diharapkan ikut naik. Sehingga nantinya petani bisa menaikkan jumlah produksi. Di Sumatera Barat terdapat dua kabupaten yang hasil produksi Gambirnya tinggi. Yakni di Kabupaten 50 Kota dan di Pesisir Selatan. Kita kira sangat mengembirakan untuk masyarakat Kabupaten 50 Kota, karena sekarang ini sudah kita kira itu sudah termasuk harga yang sangat tinggi sekali. Kalau penjualan kita sekarang ini kalau yang hitam, kalau yang ketecin kira-kira rata-rata di angka 50 persen ketecin, itu kita bisa jual sekitar 85-90. Terus naiknya harga jual Gambir, menurut TOKE, selain terjadi karena kualitas yang terus membaik, juga upaya dari pemerintah yang terus membantu petani. Dengan kondisi harga saat ini merupakan momen untuk meraih untung, ke depannya pemerintah juga terus diharapkan untuk memperhatikan petani Gambir di Kabupaten 50 Kota. Sementara petani juga diharapkan tidak lagi mencampur Gambir dengan bahan lainnya, termasuk pupuk. Komunitas Gambir di Sumatera Barat dikenal sebagai wilayah penghasil utama Gambir di Indonesia. Bahkan 85 persen ekspor Gambir berasal dari Sumatera Barat, sedangkan 15 persennya berasal dari Sumatera Utara. Dari Kabupaten 50 Kota, Edward TVRI Sumatera Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!